Untuk meningkatkan nilai-nilai Al-Quran guna membangun spirit generasi muslim menuju SDM unggul Indonesia Maju, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Pekan Tilawatil Quran Nasional. Pada final akan digelar di Kota Palembang dengan peserta mencapai 2.500 orang yang didominasi oleh kalangan milenial. BBM dan LPG Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia tahun ini kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran tingkat nasional yang menambah bak final digelar di Palembang mulai tanggal 1 sampai dengan 4 Mei 2021 mendatang. Meski pelaksanaan PT Kitaun ini masih di tengah pandemi COVID-19, namun peserta yang mendaftar jumlahnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu PT Kihanya diikuti oleh 2.000 peserta, kini di tahun 2021 meningkat menjadi 2.500 orang peserta. Untuk tahun ini, Panitia mengambil tema melalui Pekan Tilawatil Quran PT QRRI bersama kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran demi membangun spirit generasi muslim milenial yang unggul sesuai program pemerintah Indonesia Maju. Sejujurnya SDM Ungul, Indonesia Maju. Saya kira ini agak susah mengikuti ini. Pasti pesertanya itu akan drop. Ternyata, Pak Nantik yang sama-sama hebat, itu pesertanya itu menjadi 2.500 orang. Di 2019 yang tidak ada pandemi, itu hanya sekitar 2.000. Jadi begitulah antusias daripada masyarakat mengikuti kegiatan ini. Itu yang lain, tahun ini juga PT QRRI ini yang diikuti oleh 65 sakker di seluruh bidang. Ada 3 kategori. Kategori itu Tilawat, Kori dan Koriak, Tausia, dan Takfis Kurutan untuk 15 Jus. Di TV, ada RIPB, semua media itu kita lakukan secara langsung selama kegiatan ini berakhir. Untuk babak kualifikasi telah dilakukan secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Dalam kegiatan ini, pemanfaatan teknologi juga dilakukan agar mempermudah layanan terhadap peserta. Untuk itu, RRI menyiapkan fitur dan aplikasi yang bisa disaksikan secara langsung oleh 65 satuan kerja dan 17 korwil di Indonesia secara serentak. Sebagai tuan rumah, RRI Palembang akan ketempatan melaksanakan 3 lomba. Yang pertama adalah lomba Tilawat yang kami pusatkan nanti di auditorium RRI. Tempat pelaksanaan itu memang pantas dilakukan dan sesuai dengan prokesnya. Jadi, pertama dilakukan di auditorium RRI, kemudian yang kedua lomba tausiahnya di hall RRI dan lomba tafisnya di masjid RRI. Dan lomba tafisnya hanya diikuti oleh 17 korwil, pesertanya 34 orang peria wanita, demikian juga dengan tafisnya 17 korwil dan jumlahnya 34 orang peria wanita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.